Salah satu toko masyarakat Merauke meminta kepada tiga pasangan calon Bupati Merauke dan calon wakil Bupati Merauke untuk bersama-sama menjaga kedamaian di Kabupaten Merauke, khususnya pada saat pilkada yang sementara lagi berjalan. Hal tersebut diungkapkan salah satu toko masyarakat Tarsis Rahaliaan didampingi dua mahasiswa Merauke di Kafe Ponam Jumat 25 September 2020. Setelah ditetapkan oleh KPU Merauke dari empat bakal calon menjadi tiga calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke, setelah ditetapkannya tiga pasangan tersebut harus segera melakukan deklarasi damai dan jangan ada yang mengkriminalisasikan pasangan calon. Selain itu juga tim sukses sangat menentukan sehingga tim sukses harus solid dan punya wawasan. Menurutnya kandidat mempunyai tanggung jawab penting untuk menjaga tim sukses untuk menggerakkan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat. Pertama saya minta bahwa jangan mengkriminalisasi pasangan yang lain, itu satu. Terus kedua, kandidat harus bertanggung jawab kepada tim sukses bahwa tim sukses harus berkomendisi dan sehat. Bagaimana itu memperkenalkan figurnya kepada masyarakat, bicara program, karena elektabilitas dari figur itu ditentukan oleh tim sukses. Sementara itu salah satu mahasiswa Merauke sangat mengharapkan di Papua, khususnya di wilayah Papua Selatan ini, masyarakat untuk saling menjaga kebersamaan dan menjaga perdamaian di wilayah Selatan ini. Pada masa pilkada ini, sebagai mahasiswa, ia mengajak semua masyarakat untuk sama-sama menjaga ketenangan dan jangan sampai ada konflik pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini. Apa yang telah diputuskan oleh KPU harus diterima dan masyarakat harus memilih sesuai dengan hati nuraninya. Dalam proses pilkada ke depannya bisa memilih atau menjalankan kampanye-kampanye dengan keadaan kondusif, dalam arti tidak ada konflik antara tim sukses dengan tim sukses. Itu yang saya bisa sampaikan supaya ke depannya bisa menjadi tim yang baik, lalu yang berikutnya itu kota Merauke adalah kota yang dari dulunya sudah tenang dan sekarang juga kita harus kasih tenang berdasarkan apa realita yang terjadi supaya pada saat pemilihan begitu jangan ada kekonflikan yang terjadi dalam proses pemilihan. Amin dan Fardy melaporkan